Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Wahyu Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat tutorial Bagaimana melakukan pengisian aplikasi EHC Yang merupakan syarat untuk naik pesawat Lebih baik EHC ini kita isi sebelum sampai bandara tujuan Masih di bandara asal kita Oke ini kita pilih aja aplikasi EHC nya Lalu kita pilih akun yang ada di bawah ini Kita klik Lalu kita pilih HAC Kita klik Nah ini di kanan atas ada tanda plus Kita klik lagi Kita pilih yang domestik Nah ini sudah ada Kita sudah login Sebelumnya saya sudah mempunyai akunnya Sudah login Jadi tinggal mempilih Tujuan provinsinya Kita sudah Saya sudah melakukan login ini Saya tinggal memilih tujuan provinsinya Sumatera Utara Kabupaten kotanya Kota Medan Kota Medan Tujuan kecamatannya 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 Oke Pesawat Nomor pesawatnya kita bisa lihat Dari boarding pass yang sudah kita dapat GA-1 Nomor kursinya Kita klik selanjutnya Asal provinsi kita dari mana Oke kita klik selanjutnya Ini gak usah diisi Submit saja Selesai Untuk menampilkan barcode kita tinggal klik ini Oke Bagaimana cara menambahkan Anggota keluarga kita Di aplikasi EHC kita Jadi kita hanya punya satu aplikasi Tentunya kita harus Menginput punya kita sendiri Terlebih dahulu Jika sudah Saya ulang dari awal Kita pilih aplikasi Ini statusnya saya sudah Mengisi data saya ya Sekarang saya lanjut Klik EHC nya Loading Kita pilih akun Kita pilih AHC Nah ini Kita klik yang plus atas Kalau saya klik ini Keluar barcode Karena saya sudah mengisi data saya Saya akan klik plus Ini Saya pilih yang domestik Nah disini Akan keluar opsi Untuk Anda sudah memiliki Satu kartu AHC Yang terhubung dengan akun Anda Untuk kartu AHC selanjutnya Anda diwajibkan Mengisi hubungan keluarga Nah ini Jika Anda Isi istri Atau anak Atau orang tua Nah kebetulan Saya Dengan teman saya Saya coba yang kenalan Selesai Nah Kita harus isi ini Isi seperti biasa Seperti Awal yang tadi Kita tinggal isi semua Nama Namanya Nama depan Nama belakang Umur Jenis kelamin Nomor KTP nya sama Seperti isian Ininya Nanti selanjutnya Kita isi Asal tujuan kita Lalu selanjutnya Submit Seperti itu Cara menambahkan Lebih dari satu Anggota dari Aplikasi AHC ini Oke Terima kasih Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like Share Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video